Saudara untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi pada pemilu mendatang, Polda Kalbar menggelar simulasi pengamanan pemilu 2024 di lapangan Jana Nuraga Polda Kalbar. Kapolda berharap pemilu di Kalbar bisa berjalan aman dan damai. Terjadi ricu usai pencoblesan pemilu, masa marah melemparkan barang ke arah polisi. Polisi pun terpaksa mengerahkan mobil tank untuk menghalau masa yang mulai anarkis dan melempar gas air mata kepada masa. Masa pun akhirnya berhasil ditertibkan. Situasi mencekam ini bukan kejadian yang sebenarnya, melainkan rangkaian simulasi sistem pengamanan pemilu 2024 di lapangan Jana Nuraga Polda Kalbar. Simulasi ini sebagai pembuktian bahwa polisi siap mengawal pemilu mendatang dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto bilang, polisi juga akan memonitoring pemberitaan untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax atau berita bohong yang memprovokasi dan dapat menyebabkan kerusuhan. Di mana kita juga terus mengawasi adanya berita-berita yang ada di media. Di mana berita-berita di media ini diharapkan ini semua untuk di Kalimantan Barat bisa menyejukkan. Kita harapkan bahwa Kalimantan Barat dalam kondisi yang stabil dengan keamanannya, tidak terpengaruh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini ada peran-peran juga monitoring daripada media-media, jangan sampai ada yang telonong dan segala macam memberikan provokasi dan yang lain-lain. Itu pasti kita lakukan, sudah sejak lama kita lakukan, dan terus kita lakukan sampai kegiatan-kegiatan ini betul-betul sudah mulai mendingin situasinya. Kesiap siagaan anggota polisi dalam pengamanan ini sebagai upaya mewujudkan pemilu damai 2024 di wilayah Kalimantan Barat, agar tidak terjadi kecurangan atau kekisruhan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih telah menonton!